Selamat pagi Lalu Yesus berkata, bukankah ke sepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bapak-Ibu suruh sekalian, dari ayat ini kita bisa melihat Dalam pelayanan Yesus pernah didatangi oleh sepuluh orang sakit kusta Semuanya boleh mengalami mujijat Allah yang luar biasa Tapi anehnya, yang kembali mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Hanya satu orang Yang sembilan kemana? Ini artinya bahwa mengalami mujijat kesembuhan ilahi Tidak secara otomatis membuat orang itu bertumbuh Artinya tidak membuat orang itu bertobat atau memuliakan Tuhan Atau mengikut Kristus seperti yang kesembilan orang tadi Mengalami banyak pengalaman rohani Tidak identik, tidak selalu berarti bertumbuh Secara rohani Bangsa Israel misalnya Mereka mengalami berbagai-bagai mujijat yang ajaib Mereka telah melihat sendiri bagaimana Tuhan menurunkan tulah-tulah atas bangsa Mesir yang jahat itu Mereka mengalami mujijat bisa menyebrangi laut Nebrau Mereka melihat dan merasakan sendiri bagaimana Tuhan hadir dalam tiang awan dan tiang api Makanan mereka pun diturunkan dari langit secara ajaib Namun realitanya tidak membuat bangsa Israel bertobat Bangsa Israel sering menjadi tegar, tengkok, dan keras kepalanya Mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani secara signifikan Bahkan ketika tantangan itu datang Bapak Ibu Mereka ingin kembali ke Mesir untuk menjalani kehidupan yang lama Sungguh menyedihkan Sebaliknya pertumbuhan rohani akan membawa kita masuk ke dalam berbagai-bagai pengalaman bersama Tuhan Ketika kita semakin mencari Tuhan Pengalaman-pengalaman yang indah dan ajaib Akan terjadi di dalam kehidupan kita Ketika kita semakin suci Ketika kita semakin kudus di dalam hidup kita Maka pengalaman-pengalaman dari Tuhan yang luar biasa itu Akan dinyatakan dalam hidup kita Bertumbuh dalam kesetiaan pelayanan misalnya Akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman pelayanan yang semakin dasar dan luar biasa Awalnya Paulus hanya bersaksi kesana kemari Namun karena kesetiaannya kepada Tuhan Akhirnya roh kudus mengurapinya semakin dasar Karunia karunia ilahi diberikan Tuhan kepadanya Dan dianggap dia sebagai rasul Allah yang luar biasa Karena itu yang penting bukan sekedar pengalamannya Namun pertumbuhannya Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sekalian Bapak Ibu sudah sekalian Mengalami tanpa bertumbuh itu berbahaya Pengalaman rohani tanpa dibaringin dengan pertumbuhan rohani bisa menjadi sangat berbahaya Misalnya jika kita mengalami dilepaskan dari roh-roh jahat namun tidak bertumbuh setar rohani Maka roh-roh jahat itu akan masuk lagi ketika hidup kita dalam keadaan kosong Dan roh-roh jahat yang jahat itu akan menambahkan kejahatannya di dalam kehidupan kita sekalian Kekristenan yang menangkakan pengalaman tanpa pertumbuhan akan membuat kita menjadi somong Sehingga cenderung menghakimi orang-orang lain yang dianggapnya kurang berpengalaman Demikian juga para hamba Tuhan bisa menjadi sombong Karena merasa bahwa dia bisa mbak jemaah di jamah roh kudus dan mengalami mujijat-mujijat yang luar biasa Merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling diurapi Yang sangat hebat Dan kemudian meremehkan hamba-mba Tuhan yang lain Sehingga menjadi sombong Oleh karena itu biarlah kita tidak menjadi sombong Dan terus rendah hati percaya kepada Tuhan Hidup terus bertumbuh di dalam iman Maka iman itu akan membawa pertumbuhan rohani yang luar biasa Amin Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih buat kebenaran firmanmu Tanamkan dan metraikan kebenaran firmanmu di dalam hidup kami Sehingga kami boleh bertumbuh secara iman kami dengan baik Tanamkan dan metraikan firmanmu dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Sekali sudah berdoa dan minta syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!